Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Official 97 Kali ini kita akan unboxing laptop Asus TUF GAMING F15 Tipenya adalah FX506HF Core i5 generasi ke-12 Oke, tanpa panjang kali lebar, kita unboxing sama-sama laptopnya Seperti apa dia model jami Jelaskah model laptop jami itu keren ya Tuh, tebal banget ya Ada bobol urapnya juga Nah ini teman-teman, dos dari TUF GAMING Oke, kita buka dulu bobol urapnya Gede ya Gede banget ya Kita buka dulu Ya LAK BANYA Disini ya Tuh Oke Ini dia teman-teman Ini apa ya Oh, ini tuh tasnya ya Modul tasnya, tas gaming Jadi model tasnya itu rangselnya beda ya teman-teman ya Seperti produk Asus Padomu ini beda dia Disini ada untuk tas adaptornya juga Terpisah ya Ada tulisan top gaming juga Jadi modelnya mantap nih Tuh, ini produknya teman-teman Ya Asus top gaming F15 11 Kita main dulu bas dosnya ya Kita buka Oke Disini ada apa aja teman-teman Kita lihat dulu Ini unit laptopnya ya Kita main dulu Ini unit laptopnya ya Disini ada Ini ada buku panduannya Ini ada buku panduannya Ini ada mesus Apa ini Oh, layanan premium teman-teman Ini sebenarnya juga layanan premiumnya Untuk adaptor sebelumnya ya Kita cek dulu Kelangkatannya apa ini teman-teman Tuh, ini pertama teman-teman ya Oh, adaptor Oh, bukan kabelnya terpisah teman-teman Ini adaptor Oke, ini adaptornya teman-teman Ini adaptornya Silahkan kanan ini Untuk soket untuk kabelnya ya Oke Lanjutnya Kita lihat produknya Teman-teman Tidak buka Mantap teman-teman ya Lampu indikatornya disini teman-teman ya Lampu indikator disini ada juga tulisan gaming di atas Ini stuff gaming Tahun Oke untuk samping Kiri ya Ini ada Untuk adaptor Ini tuh Ini tuh luang Terus ini ADMI Dua USB Terus ini ada tap C dan headphone terus tuh samping kanan untuk samping kanan hanya 1 usb untuk depan depan gak ada untuk belakang disini ada ventilasinya ventilasi udara bawah ini tapak bawah oke kita coba kasih nyala ya kita coba kasih nyala dulu produk asus top gamingnya wuhh mantap temen temen nah untuk spek asus top gaming ini yang saya unboxing adalah intel core i5 11400H 6 channel intel uhd grafik g4c rtx 2050 ya 4 giga untuk ramnya sendiri ini sudah memakai ram 12 giga ddr4 ssd nya 512 ya untuk layar 15,6 keyboard aura keyboard rgb office nya original oke kita langsung kasih on temen 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 kita senyal tombol power nya ada sebagaimana oke kita atas temen temen ini ya tombol power nya ya oh tombol power nya berbeda temen 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 bisa lihat ini sementara kasih lihat kasih jarak dekat ya model tombol power nya keren ya mantap nih keren tombol power nya coba kita kesinyala penasaran nih selamat wuhh mantap keyboard nya temen temen aura aura kasih ya oke aurang keyboard nya wuhh mantap nih wow sudah terbuka temen temen ya bisa lihat disini ini keyboard nya sudah rgb nah disini juga wuhh mantap lah terus baterai masih 79% ya nanti kita lanjut charge lagi apabila temen temen ini ya oh disini ada thunderbolt ini temen temen untuk tapsi nya thunderbolt ini lalu disini thunderbolt ya wuhh kita cek wind air dx dx dia untuk mengecek mengecek apa ya spesifikasinya oke kita enter aja dx dia ke mati hai mati hai ya dx oh enggak enggak sudah muncul temen temen oke disini temen temen bisa lihat nih spesifikasinya lebih lengkapnya kita kasih mendekat ya kameranya ini spesifikasinya temen temen nah windowsnya windows 11 ohm 64 bit nah disini ramnya bisa lihat sini ramnya 12 giga oke kita lihat display nya oh intel HD grafit ya display 2 nividia g4c rtx 2050 oh ada 2 sound ya nah sound satunya ini namanya ini ini ai noise terus sound 2 realtech audio ya input nah disini inputnya oke bormos dan lain-lain oke mantap lah mantap siapa bilang mantap assist top gaming mantap nih keyboard keyboard nya sudah RGB aurora jadi bisa berbeberapa warna ya teman-teman ini sangat recommended sekali buat untuk teman-teman teknik ya untuk auto cut ini sangat rekomendasi sekali nah disini sudah support juga wifi 6 ya teman-teman ya bisa teman-teman lihat disini wifi 6 ya sudah support wifi 6 for effect grafitnya nividia g4c rtx wah ada dua dual fan ya disini aduk atau dua kipas dua pendingin disini juga ada 2 y air noise ya jadi bisa meredam noise saat melakukan perekaman atau saat live gaming oh mantap ternyata ini mengganggu teman-teman ya mengganggu pemandangan kantong tadi ini jadi cukup sekian unboxing kali ini mengenai asus tough gaming f15 laptopnya sangat mantap oke ini tampilan belakang ya kiran tadi ini nyala ternyata tidak nyala ya disini ada seperti kaca ya ini tampilan belakang apabila laptop dibuka oke cukup sekian video unboxing tough gaming kali ini sampai ketemu lagi di video video berikutnya dari Chris Official 97 tentunya selamat sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua